Jadi saya tidak percaya ada yang namanya angket ya Karena saya tahu betul ini masalahnya sedalam apa Partai politik tidak akan berani mengambil resiko Kalau ada investigasi hukum Karena masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti bilang Bubarkan semua partai politik yang ada sekarang Karena semua sudah terlipat dalam kerusakan ini Berani gak kalau kesimpulannya begitu nanti Apa yang disampaikan Fahri tadi Bisa saja menjadi muara hak angket Terhadap perbaikan sistem pemilu Nah kalau misalnya Fahri tadi menyampaikan panjang lebar segala macam Saya berpikir hanya dia setuju hak angket Kenapa? Itu bisa menjadi output dari hak angket itu sendiri Salah satunya misalnya apa? Mengevaluasi sistem pemilunya Ya saya mohon maaf ya Saya memang tadi datangnya Karena saya jarang juga ngomong banget Apalagi soal angket Karena saya tahu kan ceritanya bagaimana angket itu nanti Setelah pengusulan, pembacaan di bidang paripurna Nah bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu Ketua-ketua umum partai itu sudah ada main mata Yaudah lah gak usah datang semua Nanti votingnya kalah Saya sudah tahu lah ini bang Mengomentari Fahri Hamzah ini Agak rumit Kenapa? Karena Dengan Bang Kodari dan Fahri Hamzah ini kita harus pas jelas dulu Mereka itu peramal atau desainer Kenapa pernyataan Fahri tentang Arkan Ada Capres yang KPK terbukti Bang Kodari lebih parah lagi Sampai angka survei dia tahu dengan hasilnya Persis sama ya? Dengan hasil kuikon segala macam Nah bagaimana kita berdiskusi ketika posisi mereka belum jelas Peramal atau desainer gitu Sedang mendesain sesuatu sedang meramalkan sesuatu Tapi begini Kita kembali ke hak angkat ya Saya Kami punya kepentingan agar Tema rekonsiliasi yang dibangun oleh Pak Prabowo kemarin itu diteruskan Sehingga kita membayangkan Sudahlah ya oke kita ada kekecewaan Tapi boleh gak kita Mencoba bersatu untuk Melihat peluang yang baik Bagi masa depan Indonesia Secara baik ke depan Jangan dikaitkan seolah-olah Hak angkat ini akan menghambat rekonsiliasi Rekonsiliasi itu sebuah keniscayaan kita Sebagai sebuah berbangsa Yang memang membangun komitmen kebangsaan Untuk tetap menjadi bangsa yang satu Digunakan hak angkat itu Tidak akan punya dampak terhadap rekonsiliasi Saya dengan Fahri Kita rekonsiliasi terus Baik-baik saja kita Fahri ya Gak ada persoalan Dalam konteks sikap politik kita bisa beda Tapi dengan Bang Kodari Dia sempat main ke rumah saya Ngopi bareng Itu loh Iya gak? Saya belum diajak Bang Saya belum diajak Betul betul Iya Bahkan dia bilang Saya belum diajak Bang Bahkan Bang Kodari bilang Apa nih yang bisa gue bantu Buat desa wisata yang lu bangun ini Itu benar gitu loh Walaupun dalam konteks politik Kita bisa beda Oke Rekonsiliasi ini kan Tidak kemudian kita harus menjadi sama Salah kalau kemudian rekonsiliasi kita maknai Harus sama Gak bisa Tapi kita bisa berbicara bersama-sama Kita bisa berdiskusi bersama-sama Kita bisa duduk bersama dalam perbedaan juga Itu menurut saya rekonsiliasi dalam demokrasi yang sangat sehat Nah ini gak sehat Bang Jadi kita janganlah Apa namanya Mau menggunakan momentum ini Hanya sebagai kelanjutan dari kekecewaan kita Terhadap mohon maaf kekalahan Setiap kekalahan Karena pemilu itu hasilnya cuma dua Kalau gak menang kalah Dan pertarungan apapun di dunia ini Kalau gak menang kalah Dan biasanya yang menang senang Yang kalah protes Kalau itu adalah ekstensi dari menang kalah Dan kekecewaan dari yang kalah Sayang Bang Dan percayalah bahwa Tujuan kita Melaksanakan hak angket itu Hanya untuk menjalankan hak yang diberikan oleh Konstitusi Untuk mengawasi seluruh produk Yang dibuat oleh DPR Apakah itu undang-undang Apakah itu APBN Karena kita cuma awasi itu dua hal itu Apakah ada penyelewenhan undang-undang Atau penyalahgunaan APBN Hanya itu Apakah ini akan menyorotir soal kecurangan Itu bukan ranah angket Tapi bahwa kemudian dalam dialektikanya Berbicara tentang kecurangan dan sebagainya Mungkin-mungkin saja Tapi yang jelas Apa yang harus diawasi Oleh parlemen Dengan hak angket Dua hal Pelaksanaan undang-undang Dan penggunaan APBN Kenapa? Itu produk mereka Kita membuat produk Namanya undang-undang dan APBN Untuk memastikan produk itu berjalan Dengan baik Kita diberikan hak baru Namanya fungsi pengawasan Untuk memperkuat kewenangan Dalam fungsi pengawasan Kita diberikan hak Namanya hak angket Semua itu clear dalam konstitusi diatur Clear Tidak ada hubungannya Antara hak angket dan kekacauan Tidak ada Itu loh Jangan pernah takut Ketika kemudian kita berjalan Dalam real konstitusi Jangan pernah khawatir Dan menakut-takuti rakyat Ketika kita berjalan Dalam real konstitusi Tidak boleh Konstitusi tidak boleh Menjadi sebuah ketakutan Bagi bangsa ini Siapapun dia Begitu bang Pamer buku putih Fahri Hamzah Yang percaya hak angket Tertipu saja Sebagai politisi senior Yang pernah menjabat Wakil ketua DPR Fahri telah menulis Buku setebal 507 halaman Berjudul Buku Putih Kronik Daulat Rakyat Versus Daulat Partai Politik Buku yang ditulis tahun 2020 itu Diterbitkan oleh Yayasan Paham Indonesia Mandiri Dengan cover foto Fahri Hamzah Sambil mengangkat kedua tangannya Buku tersebut Berisi dinamika perjalanan Mantan politikus PKS tersebut Di gedung parlemen Selama 20 tahun Dalam akun media Ex miliknya Ed Fahri Hamzah Jurubicara TKN Prabowo-Gibran tersebut Menyentil para pengusung hak angket Di DPR Semua semerawut Sistem politik Kepartayaan dan pemilu Telah saya coba angkat Di buku ini Persis setelah saya pensiun Setelah lebih 20 tahun Kerja di Senayan Tulis Fahri dalam akun media Ex pada kamis malam 14 Maret 2024 Jadi saya tahu Apa yang terjadi Dan saya tahu Mereka tak mau hentikan Jadi yang percaya hak angket Dan lain-lain Tertipu saja Tagar buku putih FH Tambah Fahri Sembari mengunggah foto Buku karyanya Alhasil Unggahan tersebut Dibanjiri komentar netizen Baik yang pro Maupun yang kontra Sejauh ini Fahri memang menjadi Politisi pendukung Prabowo-Gibran Yang menangkal berbagai serangan Terhadap paslon nomor Urut dua itu Dia tak segan berdebat Dengan para politisi Yang menggunjing paslon jagoannya Sementara itu Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu Menyatakan Partainya konsisten Melangkah maju Bukan mundur Terkait hak angket Naskah akademik Lebih dari 100 halaman Sudah disusun Dan saat ini Tahap memperkuat argumentasi Anggota Komisi 7 DPR itu Juga menekankan PDI Perjuangan Tak menolak hak angket Saat ini Justru tengah Memperkuat argumentasi Dari sisi hukum Konstitusi Dan intelektual Untuk memperkuat Legitimasi hak angket PDI Perjuangan Tak takut angket Karena konstitusional Saya juga tidak pernah Diminta mundur Dari hak angket PDI Perjuangan Dan P3 Juga ngomong Soal hak angket Tegasnya di Jakarta Pada Jumat 15 Maret 2024 Dia juga menambahkan Selain membahas angket Dengan parpol pengusung Ganjar Mahfud Pembicaraan juga dilakukan Dengan parpol Di luar koalisi Paslon 3 Seperti Partai Nasdam Dan relawan Masing-masing Paslon Kalau dibelang ragu Dimana ragunya Sebagian menunggu Perolehan suara final Dari KPU 20 Maret Jadi sama sekali Tidak ada keraguan Angket lebih pada Tugas parlemen Pembuktian di angket Dan di mahkamah Konstitusi berbeda Kita akan panggil Seluruh pihak terkait Tandasnya Caleg Dapil Bogor Jawa Barat itu Juga mengungkap Bahwa angket Tidak akan membahas Kecurangan pemilu 2024 Tetapi membahas Ada atau tidaknya Penyelewengan undang-undang Di antaranya Undang-undang pemilu Dan penyalahgunaan APBN Atau undang-undang APBN Misalnya Anggaran untuk Bansos Apakah ada Atau tidak Pengerahan Aparatur negara Untuk memenangkan Salah satu Paslon Dan langkah Yang akan diambil Perihal ketua KPU Yang sudah Berulang kali Dikenai Sanksi etik Pentolan Aktivis 1998 Itu Juga Mempertanyakan Mengapa Ada pihak Yang seolah-olah Khawatir Dengan angket Kenapa Khawatir Dengan produk Konstitusi Kita sendiri Kalau Angket Identik Dengan kerusuhan Hapus saja Di konstitusi Atau khawatir Melakukan Apa yang termaktub Di konstitusi Ya hapus Hapus saja Bagaimana Mungkin Aturan Yang ada Secara Konstitusional Justru Jadi ketakutan Bagi Bangsa Ini Bagi Pemerintah Dia Balik Bertanya Adian Juga Memaparkan Sejumlah Pengalaman Bahwa PDI Perjuangan Tidak Takut Menggulirkan Angket Di antaranya Saat kantor Parpol Yang dipimpin Megawati Soekarnoputri Dihancurkan Dan Dibakar Hingga Membuat Sejumlah Kadar Meninggal Dan Hilang Kecurangan Pemilu Bukan ranah Hak Angket Tetapi Dalam Dialektika Bicara Soal Kecurangan Mungkin Saja Jangan Pernah Takut Saat Berjalan Di Rel Konstitusi Jangan Pernah Menakut Nakuti Rakyat Konstitusi Jangan Menjadi Ketangkutan Pungkasnya Ketangkutan